Halo guys, gue Slaventar dan selamat datang di video ini Seperti biasa sebelum lanjut ke dalam video, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke? Let's go guys! Oke guys, jadi video ini cepet aja guys Gue cuma pengen ngasih informasi ke kalian seputar Code Redeem Jadi buat kalian yang ketinggalan Code Redeem dari Half Anniversary event ya Satu event sebelum ini Mungkin gue akan list Code Redeem-nya sampai ke event Halloween ini guys Oke, langsung aja guys Code Redeem yang pertama ini di event Half Anniversary ya Yaitu adalah My Youth is ROO Yang kedua ROO HOU 2023 Berikutnya ROO Half Anniversary Ada lagi ROO Deviling Berikutnya ROO Moonlight Nah ini yang Halloween ya ROO Whisper ROO Haunted Sama ROO Spooky guys Oh, kelewatan satu ROO Bap Omed yang terakhir Nah, jadi itu adalah Code Redeem Yang bisa kalian masukin Barangkali kalian ketinggalan Jadi hadiahnya lumayan bervariasi Ada coin, ada zeni Ada permen Ada gacha tiket Ada super pet kupon Ada kart kupon juga Ada gacha tiket Jadi kita banyak dikasih gacha tiket Nah sama gue juga pengen ngeliatin sedikit informasi Seputar update tanggal 1 bulan 11 Tanggal 1 November Tuh udah ada guys disini Informasinya Cuman sayangnya guys disini informasinya Cuman merger server guys Jadi gak ada patch notenya Kalian lihat disini Ada seputar Maintenance period tanggal 1 bulan 11 Berarti ini minggu depan Minggu depan hari rabu Hari rabu depan guys Ada maintenance dari jam 6 Sampai jam 8 GMT Plus 7 buat semuanya Nah disini juga ada informasi untuk server merger Jadi ada server yang merger lagi Dan untuk server yang merger ini Yang listnya ada di bawah Ini tuh dari jam 8 sampai jam 11 Jadi lebih lama lagi gitu ya Untuk yang server merger ini Daripada yang biasa Jadi yang gak merger Maintenance nya sampai jam 8 Dari jam 6 Sedangkan yang server dari jam 6 sampai jam 11 Nah nih kalian bisa ngeliat disini guys Ada beberapa server yang digabung Dan ini termasuk server early juga ya Server awal Kalian lihat disini ya Morok 5 digabung sama morok 6 Nih kalian lihat di listnya Grup 1 ya morok 5 Leader server nya digabung sama morok 6 Grup 2 morok 7 Sebagai leader nya digabung sama morok 8 Dan berikutnya grup 3 Morok 9 Leader server digabung sama morok 10 Nah berikutnya lagi ada di given server guys Grup 4 ya Given 1 digabung sama given 2 Tentu aja yang gue sebut duluan adalah leader ya gitu Given 3 digabung sama 4 Given 5 digabung sama 6 Given 7 digabung sama given 8 Nah ini menarik nih guys Grup 8 ya Given 9 digabung sama given 10 Dan payon 1 guys Oke jadi beda ya Gak cuman given doangnya digabungin Tapi payon 1 juga ke grup 8 Digabungin sama given 10 Dan yang grup 9 Payon 2 digabung sama Payon 3 dan payon 4 Nah disini sebenernya kita udah menurut Isamlah sesuatu gitu ya Grup 10 Payon 5 digabung sama payon 6 Payon 7 digabung sama payon 8 Dan yang terakhir grup 12 Payon 9 digabung sama payon 10 Dan ya yang gue sebutin ini Ini adalah Early guys Jadi ini tuh server early Mungkin gak se early Prontera gitu ya Jadi morph juga termasuk Early server ya Server 3 Pertama gitu Dan sudah merasakan Merger server ya Jadi ya dari sini kita udah ngeliat Tentu aja alasan Merger server adalah Berkurangnya player Jadi digabungin Tujuannya mungkin Biar lebih ini lagi ya Biar lebih hidup lagi server ya gitu guys Dan ya disini kalian juga bisa ngeliat ya Yang digabungin 3 biji Tentu aja itu adalah Server-server yang mungkin paling sepi Kalian bisa tulis di kolom komentar Bener atau enggak Kalian yang di given 9 Atau di given 10 Atau di payon 1 Atau di payon 2 Dan lain-lain gitu ya Jadi given 9, given 10 Payon 1, payon 2, payon 3, dan payon 4 Adalah disinyalir server yang paling sepi guys Karena Ya 3 server Dijadiin 1 guys Mungkin bakal rame banget Tergantung dari Basic player ya Tapi kalau misalkan emang Desainnya tuh udah sepi Ya sama aja ya Kayaknya 2 server digabungin Jadi kalian bisa tulis kolom komentar Apakah bener Server 6 ini tuh sepi banget gitu guys Dan ya Gue gak tau apakah Merger server akan nyampe juga Ke prontera gitu Karena ya Sejauh ini sih Menurut gue Prontera baik-baik aja Secara Partinya gitu ya Secara Ya Untuk nyari 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 party Dan segala macem Ya mungkin Solusinya ada beberapa hal Yang mungkin dibikin Cross servernya lah Kayak NTH gitu ya Atau NTE Nightmare Mungkin dibikin Cross servernya Mungkin kesusahannya itu sih Untuk di akhir-akhir minggu Nyari party NTH tuh Kebanyakan Ya nyari freshnya susah gitu Jadi kita yang pengen assist Susah gitu ya Di akhir minggu Juppe juga sama Kita udah ngeberesin Di awal minggu Cuman ya Untuk nyari assistnya Di akhir minggu tuh udah susah Karena yang fresh udah habis Ya gitu Jadi mungkin Lebih kesitu aja sih Mungkin ada beberapa hal Yang butuh Ini sih guys Butuh cross server matching Kayak Juppe Kayak Juppe NTH gitu Ini nama duplikat Sistem bakal Sistem bakal Memaksa untuk Ngeganti namanya Jadi nama itu bakal diganti Dan bakal dikasih Free name card Nah jadi bakal diganti Karakter Diganti nama karakternya Dua-duanya nih ya Yang namanya sama Diganti namanya Dan Bakal dikasih Free name chance Jadi kalian bisa ngeganti Nama secara gratis Yang harusnya Kalau misalkan beli Hariannya lumayan gitu ya Cuman dikasih gratis guys Karena ya emang Diganti dari sananya gitu Nah nomor tiga Untuk guild Yang Namanya sama Sama juga guys Sistem bakal Ngeganti namanya Dua-duanya guys Dan bakal Diganti Satu name chance Dikasih satu Free Ganti nama guild Kayak gitu Yang nomor tiga Nah nomor empat guys Setelah merger server Ranking listnya Bakal di clear Dan di kalkulasi ulang Ranking Cp lah Apalah segala macam Yang di leaderboard Bakal di Ini ulang guys Nah berikutnya lagi Setelah server merger Server level Bakal Ikut ke Leader groupnya Leader servernya guys Jadi ikut yang terlama Ikut yang paling lambat Yang paling tua Kayak gitu guys Jadi gak ngikut yang terbaru Tapi yang terlama Bagus ya Jadi Tentu aja Harus kayak gitu guys Karena kalau enggak Aneh ya Yang udah levelnya gede Masa dia jadi stuck gitu Kayak gitu guys Nah nomor enam Setelah Server merger ya Guild Liga Spacetime Anomali Gameplay Ocean nya ya Bakal tutup dulu guys Oke guys Sebelum Server merger ya Untuk Meng Hilangkan data konflik Untuk Mengurangi Konflik di database guys Jadi tentu aja ya Takutnya nyangkut gitu Udah ganti server Cuman Hadiahnya atau Ocean nya masih ada Jadi itu bakal ganggu Bakal ganggu ke item Jadi dia gak ada yang dulu Bener guys Nah nomor tujuh Sela merger server Timing beberapa event Kan setiap server tuh Kan eventnya beda-beda ya Mana tergantung dari Kapan rilisnya Itu tuh bakal ikut ke Timeline leader server ya Ke timeline server tertua guys Jadi misalkan Banyak hal ya Kayak event-event Biasa Atau Gacha kostum Gacha kostum juga Termasuk hal yang Akan beda-beda Di setiap server Itu tuh ikut ke Server yang paling tua Yang paling awal Rilis Dari grup tersebut Tadi udah gue sebutin Nah nomor 8 Ranking data dimensional drill Sama moonlit arena Juga bakal di clear Guys Nah cuman Rank nya sama poin karakter Bakal di update Setelah kalian tuh Ikutin Satu kali match Jadi kalian Kesannya kayak di reset Rank nya Cuman kalian tinggal ikutin Sekali match aja Rank kalian bakal kembali Terus sama rank yang Udah kalian Push dari kemarin Jadi jangan takut Kehilangan ranking ya Buat yang lagi nge-push Moonlit arena Sama dimensional drill Kayak gitu Nah disini juga ada Server merger compensation Ini apa aja yang kalian dapetin Ketika kalian tuh Di merger servernya Ini bakal dibagiin Ke semua server yang di Merger Tentu aja guys Ini ya server merger Compensation ya Yang nomor 2 Yang pertama ini buat semuanya Seperti biasa Nah ini di hadiahnya guys Ada Kalian tuh mendapatkan Diamond 700 Zeny 25.000 Eden coin 500.000 Guild contribution 1.800 Guild token 1.200 Emblem 200 Files per Coquille Coquille gacha Purple star Biasa aja Biasa aja Biasa aja Epic feather gacha 30 biji Moracoin 70 Sterimora 20 Sterimora Sterimora coin 10 Illusion card Fragment 5 Cookie 5 Eh cookie 3 biji Dilut chisel 15 Hammer 1 Dan chapter Adventure 1 Ya ini sebenernya Biasa aja Gak ngaruh Apa-apa guys Ini Ya ini Hadiah aja lah Hadiah sepele Gak guna ya Cuman ya Kalian akan mendapatkan Ini semua gitu Nah buat Server yang Waktu Hadirnya Atau waktu Lahirnya itu Lebih dari 7 hari Bakal ada Extra Compensation Ekstranya apa Gak ada Ekstranya disini guys Nah ini ada Gameplay Compensation lagi Di Timespace Anomali ya Bakal Ngedistribute Event Reward Ke semua Player Karena kan Ya tadi kan Dibilang Gak ada Dulu ya Tapus Anomali Dan segala Macem Takutnya ada Data yang error Cuman bakal Dibagiin Petak hadiannya Event Compensation Card Twisting Powering Chesslot Blablabla Bakal Dikasih Kompensasi Untuk Orang-orang Yang ada Di server Yang di Merger Jadi Event Bakal Tetap Sama Ya Bakal Dapet Gacha Tiket 2 Fashion Store Gitu 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 Jadi Intinya Disini Informasinya Seputar Merger Server Jadi Merger Server Sudah Sampai Kemorok Terima Walaupun Ini Bukan Morog 1 Morog 2 Morog 1 2 3 4 Tidak Dapat Dari 5 Kebawah Sepi Cuman 1 2 3 4 Masih Rame Dan Kita Tunggu Sampai Ke Prontera Pemergeran Duniawi Entahlah Gimana pendapat Kalian Kalian Yang di Merger Apakah Happy Tulis Komentar Gue Pengen Tahu Pendapat Kalian Oke Ketulah Video Kalian Nonton Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Yang Lain See you Bye Bye